Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia Mengenai teks cerita inspirasi bagian kedua Kali ini kita akan belajar menelaah struktur Kebahasaan dan isi teks cerita inspirasi Struktur teks cerita inspirasi Yang pertama Orientasi atau bagian perkenalan Kedua Perumitan peristiwa Insiden atau bagian yang menceritakan peristiwa Atau kejadian yang dialami tokoh Berisi kisah tokoh Dan peristiwa menuju ke puncak cerita Atau konflik kisah Ketiga Komplikasi Merupakan puncak dari konflik atau inti cerita Biasanya bagian ini juga menjadi tempat peristiwa utama Yang menjadi inspirasi Keempat Resolusi Merupakan tahap penyelesaian masalah Peristiwa atau masalah yang dikembangkan pada bagian rangkaian peristiwa Dan komplikasi Dikendurkan pada tahap resolusi Lima Koda Adalah bagian penutup dari sebuah cerita inspirasi Dan jenis teks narasi lainnya Dalam tahap ini disampaikan kesimpulan dan pesan moral Yang dapat diambil dari cerita tersebut Kaedah kebahasaan teks cerita inspirasi Ditandai dengan penggunaan A. Konjungsi kronologis Atau kata yang menghubungkan dua buah klausa atau lebih Yang menggambarkan urutan waktu kejadian Contoh kata Sejak itu Lalu Sebelum Setelah Pada akhirnya Mula-mula Kemudian Sementara itu Pertama Berikutnya Dan lain-lain B. Kata keterangan Kata keterangan tempat Waktu Tujuan Dan cara Kata keterangan waktu Contohnya Sekarang Besok Lusa Hari ini Kemarin Kata keterangan tempat Contohnya Di Ke Dari Kata keterangan tujuan Contohnya Supaya Untuk Agar Kata keterangan Cara Contohnya Dengan cara Secara C. Konjungsi antar kalimat Dan intrakalimat Satu Konjungsi antar kalimat Merupakan konjungsi yang menghubungkan satu kalimat dengan kalimat lain Atau satu paragraf dengan paragraf lain Contohnya Jadi Selanjutnya Namun Namun demikian Apalagi Oleh sebab itu Sehubungan dengan itu Dengan demikian Akan tetapi Dan lain-lain Dua Konjungsi intrakalimat Merupakan konjungsi yang menghubungkan Satuan-satuan kata dengan kata Frase dengan frase Kelausa dengan kelausa dalam kalimat Contohnya Sedangkan Tetapi Melainkan Agar Dan Sehingga Maka Supaya Ketika Saat Jika Dalam Karena D. Kalimat majemuk Satu Kalimat majemuk setara Merupakan kalimat yang terdiri dari Dua kelausa Atau kalimat yang sifatnya sederajat Sehingga kedua kelausa bersifat koordinatif Dan dapat berdiri sendiri Tanpa kata hubung Atau konjungsi Contoh Parmin bermain kelereng Sementara sumi menonton di pinggir halaman Dua Kalimat majemuk bertingkat Merupakan kalimat yang memiliki lebih dari satu kelausa Dan hubungan antar kelausa tidak sederajat Artinya kedua kelausa tidak dapat berdiri sendiri Contoh Keadaan kota tampak ramai Seolah-olah tidak ada pandemi yang melanda E. Kata ganti orang Sebagian besar penulis berperan langsung sebagai orang pertama Dan terlibat dalam cerita yang bersangkutan Sehingga akan banyak menggunakan kata orang pertama Dalam menyampaikan ceritanya Seperti Aku Saya Dan kami Beberapa penulis hanya menjadi orang ketiga Sehingga berperan sebagai pengamat Oleh karena itu Teks akan banyak memuat kata ganti orang ketiga Seperti Dia dan mereka Isi teks cerita inspirasi Teks cerita inspirasi Berisi inspirasi kebaikan kepada banyak orang Sehingga menggugah perasaan Dan memberi kesan yang mendalam Serta memberi keteladanan Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati